Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah Kemudian satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak Kemudian satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin Dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkakan untuk keluargamu Maka pahalanya lebih besar Masya Allah Kita telah mengetahui betapa besar pahala infak di jalan Allah Pahala memerdekakan seorang budak termasuk pahala infak kepada orang miskin Namun ternyata pahala yang lebih besar adalah ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita Maka bagi para suamin dan rahmati Allah Mari kita bersemangat untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita Kepada istri kita, anak-anak kita Jangan menjadi suamin pelit karena banyak sekali pahala yang terkandung di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh